Ezra, Kores memerintahkan Israel pulang ke Yerusalem. Ezra 1 ayat 1-7 Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya? Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka, berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerahkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka, membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah. Selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela, pula, Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebuchadnezzar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya.